Jangan seperti ini pak, masyarakat kecil ini pak selalu mengeluh pak kalau bapak seperti ini pak Ini ya, ini polsek mandoge ya, ini polsek mandoge ini, jangan buang muka pak Jadi tanyaannya adalah, tidak harus 25 pak ya, betul? Betul, berarti bapak ini sudah melanggar undang emperatrem Kita lihat saja nanti Hai guys, banyak kejadian tak terduga saat ada rajia kendaraan di jalan raya Salah satunya dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas yang terekam kamera membawa kabur papan rajia Dan ternyata alasan dari kejadian tersebut sungguh tak terduga nih guys, penasaran? Nah, kali ini kita bakalan bahas momen-momen tak terduga saat rajia Tapi sebelum lanjut, kita nginting lagi nih Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita Pada tahun 2019, pernah viral di media sosial Dengan sebuah video yang memperlihatkan oknum petugas yang membawa kabur papan peringatan rajia nih guys Dan ternyata, aksi membawa kabur papan peringatan ini dikarenakan Oknum petugas kepolisian besertarkannya itu terpergork warga sedang melakukan rajia ilegal Warga tersebut terus mencacar petugas karena petugas itu tidak bisa menunjukkan surat izin rajia Dan menurut keterangan warga, kejadian ini berasal di salah satu polsek di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Jangan seperti ini pak, masyarakat kecil ini pak selalu mengeluh pak kalau bapak seperti ini pak Ini ya, ini polsek mandoge ya Ini polsek mandoge ini Jangan buang muka pak Saya bakal posting ini Facebook ya pak Ya, dia malu-malu dia ya Nah, itu bapak itu satu lagi ya Jangan meneng pak Maksudnya kita selesaikan secara apa gitu Jangan seperti inilah Surat izin gak ada Gak berani nunjukin Kemana ini Nah, ini ya Ini ada bukti ya Mereka cepat-cepat ini pulang karena takut mereka ya Nah, ini polsek ini Ini satu bapak ini dalam motor ya Langsung berani pulang ya Saya bisa laporkan bapak ke propam ini ya Ya, saya tandain ini bapak ya Saya bisa laporkan bapak ke propam saya masyarakat pak Jangan seperti ini terus pak Dengan be kamera lho Mereka berani nilang be kamera Kalau biasanya orang-orang akan menghindari razia Tapi beda dengan pria yang satu ini nih guys Karena pria tersebut justru mereview razia kendaraan Yang dilakukan oleh petugas kepolisian Dalam reviewnya Pria ini menemukan beberapa kejanggalan Seperti jarak papan razia yang dinilai menyalai aturan Nah, pertama kita akan review Mulai dari pelang pemeriksaan nih Ya Pelang pemeriksaan kita hari ini Berapa jaraknya? Kita lihat dulu ya Kalau menurut undang-undang Peraturan pemerintah Pelang itu berjarak 25 Paling minimal Paling jauh Paling deket Paling diket dari proses pemeriksaan Betul ya? Eh, saya akan mencoba untuk menjangkai Satu Tua Tiga 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 Betul Betul Berarti Bapak ini sudah melanggar Undang Espera Tiga Tiga Dan nggak cuma itu nih guys, pria ini juga memperlihatkan surat izin rajia yang sudah kelewat tanggal. Dan di akhir video, pria ini memberi salam kepada orang-orang penting yang akan terkait dengan laporan hasil temuannya dari review rajia yang telah dia lakukan. Pada rajia kendaraan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sebenarnya ada aturan-aturan yang mengatur tata cara dalam melakukan rajia nih guys. Dan aturan tersebut seharusnya wajib dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan rajia tersebut. Tapi pernah viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah rajia yang dilaksanakan di balik semak-semak. Dan menurut keterangan video, kejadian ini dilakukan oleh anggota Polres Tanah Karo, Sumatra Utara. Seorang pengendara mobil menemukan rajia kendaraan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di sebuah jembatan nih guys. Dan dalam rekamannya tersebut, pengendara ini menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, pengendara ini tidak menemukan papan peringatan rajia. Dan yang kedua, pemeriksaan surat-surat kendaraan dilakukan tepat di bawah jembatan. Padahal nih guys, tepat setelah pengendara ini melewati jembatan, terdapat sebidang lahan kosong yang seharusnya bisa digunakan oleh pihak petugas untuk melakukan kegiatan rajia kendaraan supaya lebih aman dan tidak membahayakan para pengendara yang melewati jembatan. Dan kejadian ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pringsewu, Lampung nih guys. Melihat kebanyakan orang yang menghindar dan takut kena rajia sih udah biasa ya guys. Tapi pengendara mobil yang satu ini bisa dibilang sangat membahayakan pengendara lain gara-gara takut kena rajia. Terlihat mobil hitam ini mundur melawan arah dengan jarak bermeter-meter dari jalan satu arah. Dan dari akibat aksi mundurnya ini, mobil hitam tersebut jadi membahayakan pengendara lain dan hampir saja tertabrak nih guys. Itu tadi momen-momen tak terduga saat rajia. Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys. sub indo by broth3rmax